Halo guys, ini dia 5 tips untuk mendapatkan profit secara konsisten Nah, langsung aja nih tanpa panjang lebar, aku akan masuk ke poin yang pertama Stop untuk menarikkan profit Eits, tunggu dulu, aku bisa jelasin hal ini nih Karena kebanyakan trader pemula itu memulai perjalanan mereka dengan menarikkan sebuah profit Pokoknya dalam waktu 1 bulan, aku harus bisa dapetin sekian dolar Dalam waktu 1 hari, aku harus bisa dapetin profit sekian persen Atau modal aku sekarang, pokoknya harus bisa berlipat ganda dalam waktu sesingkat mungkin Nah, justru hal seperti ini yang harus kalian hati-hati Kenapa? Karena fokus pada target untuk mendapatkan profit Malah bakal menghambat kamu untuk mendapatkan profit itu sendiri Kenapa? Karena kenyataannya banyak jalan pintas yang terkesan bahkan memberikan profit Tapi malah membentuk kebiasaan atau habit yang malah membuat kamu jauh dari profit itu sendiri Contohnya, profit karena hoki Ya, trader pemula asal pencet untuk dapetin profit bisa nggak? Ya, pasti bisa lah Cuma, apakah habit untuk mengandalkan hoki ini adalah kebiasaan yang mau kamu pelihara? Nggak kan? Kemudian contoh berikutnya adalah ikut-ikutan teman untuk mendapatkan profit Ya bisa, tapi apakah kamu mau jadi ketergantungan terus? Kalau misalkan analisa teman kamu jadi salah gimana? Apa kamu mau menangguni nasib kamu sama teman kamu? Terus, kalau misalkan teman kamu jadi berhenti trading gimana? Apa kamu mau ikutan stop juga? Bukan yang malah lebih baik kalau kamu bisa terjadi secara mandiri Nah, dari dua contoh yang udah aku sebutin tadi Target profit itu tetap bisa dicapai Tapi target profit secara sementara Nah, pastinya kamu mau profit yang secara konsisten kan? Makanya, ini dia kesalahan trader-trader pemula itu umumnya terlalu banyak fokus Untuk mencari jalan pintas biar dapetin profit Ketika mereka gagal, instrumennya disalahin Temannya disalahin dan sebagainya Makanya menurut aku, kalau target kamu untuk dapetin profit itu rasanya kurang tepat Yang tepat adalah apa? Menjadi seorang real trader Kalau target kamu adalah menjadi seorang real trader Percaya deh, kamu pasti akan bisa membangun kebiasaan-kebiasaan yang bakal membantu kamu untuk mencapai target kamu Mau masalah profit? Tenang aja Pasti bisa ngikutin kalau kamu jadi real trader Dan selalu ingat ya, nikmati prosesnya Yang kedua, jaga emosi Paham kok, semua orang itu pasti punya emosi Tapi tetap harus bisa dikontrol Jangan sampai kalian trading mengandalkan feeling yang namanya greed atau fear Karena itu adalah dua emosi yang paling berbahaya dalam dunia trading Dan aku juga paham, semua trader itu pasti kepengen kaya secara instan Tapi justru itu udah akar dari yang namanya keserakahan Dan ketika kamu serakah, itu bukan cepat ngantarin kamu ke yang namanya kekayaan Tapi justru ngantarin kamu lebih cepat ke yang namanya malapetaka Nah, punya greed itu bagus Kalau di momen-momen yang tepat Kalau momennya salah, bisa mematikan Makanya misalkan kamu udah lagi trading nih Terus ngerasa udah mau profit Tapi serakah Rasa kayak, ah kayaknya bisa udah jadi lebih gede lagi Akhirnya, take profitnya digeser Atau yang lebih parah lagi Averaging, ah pake lot yang lebih gede Tanpa alahon atau dasar apapun yang jelas Akhirnya apa? Harga berbalik arah Boncos jadinya Ingat ya Kalau market itu tidak hanya bergerak ke satu arah aja Sesuai dengan keinginan kita Dia itu akan naik dan dia akan turun Jadi kalian harus berhati-hati Dan ingat Satu perubahan kecil aja Itu bisa mengubah hasil apakah kita bakalan bisa dapet profit atau loss Selanjutnya adalah fear Tender itu paling takut namanya kehilangan uang Makanya ketika posisi yang terbuka itu lagi merugi Stop lossnya malah dilepas Karena mereka takut uangnya bakal hilang Eh ruginya malah makin besar Tapi tetap takut kehilangan uang Yang akhirnya gak berani untuk cut loss Mikirnya Ah tunggu dikit lagi deh Akhir endingnya adalah Cut loss pas lagi rugi besar Atau bahkan kena auto cut Sebenernya cara simpel untuk atas shift clear atau beri itu gampang banget Dengan jangan lakuin apa-apa Atau stop intervensi Kalau misalkan kalian udah punya satu posisi yang terbuka Yaudah biarin aja Jamin aja Jangan diotak atik Jangan gatel Percaya aja sama trading plan yang udah dibuat Terus kalau lagi loss gimana? Yaudah gak apa-apa Kan yang penting udah pasang stop loss Udah juga dihitungkan yang namanya penolahan resikonya seperti apa kan? Jadi buat apa masih takut untuk loss? Yang ketiga Anggap trading sebagai sebuah bisnis Salah satu kunci sukses dalam trading dunia forex adalah dengan memakai mindset bahwa trading itu sama dengan bisnis Loh Maksudnya apa? Maksudnya adalah harus dilakukan secara serius dan juga butuh komitmen Ini kata kuncinya Serius dan butuh komitmen Bisnis dan trading itu adalah sama-sama kegiatan untuk mencari cuan Tapi apakah pasti selalu cuan? Nggak Ada momen dimana kamu akan merasakan yang namanya loss juga Tapi apakah kamu harus berhenti? Tentunya enggak dong Karena loss itu bisa diminimalisir dan yang namanya money management yang tepat Lalu apakah prosesnya instan? Tentunya enggak Kamu akan mengalami yang namanya trial dan juga error Makanya kamu harus serius untuk mencari strategi baru agar mendapatkan money management yang tepat Tujuannya apa? Supaya hasil trading kamu enggak boncos Selanjutnya apa? Kamu harus bisa berkomitmen untuk menjalankan mindset dan strategi selayaknya kamu lagi menjalankan sebuah bisnis Biar akhirnya kamu bisa mengevaluasi hasil tradingan kamu Agar kedepannya hasil tradingan kamu bisa maksimal Yang keempat Bilangkan mindset gambler Kebanyakan trader pemula masih memperlakukan trading sebagai sebuah gambling Yang artinya mereka main asal masuk posisi kemudian pasrah Membiarkan takdir dan semestinya menentukan apakah hasil bakal profit atau loss Padahal ada proses atau sistem yang harus dilalui agar menjadi sukses dalam dunia trading Lalu kenapa lebih banyak gambler daripada trader? Karena lebih banyak orang yang kepengen kaya tapi males untuk berusaha Apakah trading bisa bikin kaya? Jawabannya adalah bisa dengan caranya benar Jadi kalau teman-teman ingin dapatkan income lewat trading Please jangan malas untuk berusaha Kalau misalkan awalnya kalian masih banyak loss, enggak apa-apa Itu hal yang wajar Tapi kalau kalian tersusun loss karena menggunakan metode gambling Itu artinya ada yang salah dan harus diubah Ingat, nikmati prosesnya Jadi mau gimana pun kalau kalian enggak bisa menikmati prosesnya Kalian enggak akan bisa jadi trader yang bisa mendapatkan profit secara konsisten Nah, step-step yang udah aku jelasin tadi Dari mulai dari trader pemula sampai dari trader pro Itu sudah pernah aku bahas di video yang berikut ya Kelima, persiapan mental Ada satu lagi nih tips yang enggak kalah penting Karena percuma kan, kalian udah ngejalani 4 tips tadi Tapi mental kalian belum siap untuk ngejalani trading Mental itu enggak bisa dipelajari Tapi bisa dilatih dan juga dibangun seiring dengan berjalanan waktu Sama aja saat kalian pertama kali belajar untuk nyetir Rasa pertama kali itu pasti deg-degan Ngeliatin sipion terus, ngeliatin kaca belakangan terus Kemudian jalannya juga jadi pelan-pelan Tapi setelah setahun, dua tahun kalian latihan untuk nyetir Kalian udah ngerasa nyaman Udah langsung otomatis Bahkan bisa langsung berani untuk kebut-kebutan di jalan Itu karena apa? Mental kalian sudah kebangun Nah, trading juga sama Memburukan waktu untuk membangun itu semua Karena semakin besar dana yang kalian kelola Maka akan semakin besar juga tekanan mental Bahkan kalian terima Apakah mungkin saat pertama kali kalian trading Langsung melola dana sebesar 100 juta? Pastinya enggak dong Kalian bakal tunggu dulu mengelola dana yang lebih kecil Setelah handal dan mental udah terbentuk Baru deh, baru berani untuk mengelola dana yang jauh lebih besar Cara ngelatih mental untuk siap trading juga gampang banget Kalian bisa latihan trading dulu dengan buka akun demo di aplikasi MyFX Setelah kalian udah siap, kalian tinggal buka akun live dan keluar dana yang lebih kecil Dan setelah kalian udah dapat profit yang konsisten dan udah terbiasa Tinggal deh kalian keluar dana yang jauh lebih besar Gampang kan? Oke, tadi ada 5 tips untuk mendapatkan hasil profit trading supaya jadi lebih konsisten Intinya sih ada 5 ya Harus punya target untuk menjadi trader bukan cuma dapetin profit aja Stop intervensi posisi, harus punya komitmen, harus nikmati prosesan dan mental kalian juga harus kuat Nah, sekian video aku berikut Teman-teman semoga bermanfaat dan semoga teman-teman di rumah bisa cuan bareng-bareng Sebelum aku tutup video hari ini, aku mau tanya dulu nih Pasti banyak teman-teman di rumah yang ada trader pemula Aku bingung mau milih platform trading itu yang mana Tenang aja, aku punya rekomendasi Yaitu trading platform bernama MyFX Di aplikasi MyFX, trading itu bisa jadi semudah itu Karena ramah banget untuk trader pemula Cukup dengan modal 500 ribu aja, kamu bisa langsung trading dengan modal 0,01 lot Plus, ada banyak banget tools yang bisa membantu kamu untuk trading Seperti trading signal, top mover, top volume, sampai juga news Pokoknya lengkap banget Kalau misalkan kalian belum pede, tenang aja Kalian bisa trading di akun demo dulu dengan dana virtual hingga 100 ribu USD Pokoknya lengkap banget Dan kalau kalian tertalik untuk download aplikasi MyFX Link downloadnya ada di kolom deskripsi ya Sekian pembahasan video aku hari ini Jangan lupa untuk subscribe Cepat nggak ketinggalan video-video seru berikutnya Jangan lupa like kalau kalian suka video ini Dan jangan lupa untuk tulis di komen-komentar ya Dan jangan lupa nih, tulis MyFX cuan Biar kita bisa tau nih, mana aja yang udah liat video kita dari awal sampai akhir See you on the next video Like for next, semudah itu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax